Sementara itu pemisah ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur dilepas Bupati Herman Suherman untuk diberangkatkan menuju Embarkasi-Bekasi. Keberangkatan calon jemaah haji tersebut diwarnai isak tangis keluarga yang turut mengantarkan. Sebanyak 440 calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur mulai diberangkatkan dari kantor Kemenak Cianjur siang tadi. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Cianjur memberangkatkan 432 jemaah calon haji ditambah 8 orang petugas haji asal Cianjur menuju Embarkasi-Bekasi dengan pengawalan ketat dari pihak TNI dan Kepolisian. Usai diberikan pengarahan di Gedung Dakwah Kemenak Cianjur, seluruh jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur dilepas secara simbolis oleh Bupati Cianjur untuk diberangkatkan menuju Embarkasi-Bekasi dengan menggunakan 12 armada bus. Pada gelombang pertama kloter tujuh ini, sebanyak 432 jemaah calon haji ditambah 8 orang petugas diberangkatkan. Isak tangis keluarga pun pecah saat para calon haji akan menaiki busnya masing-masing. Menurut Ketua PPIHD Kabupaten Cianjur, pada tahun ini sebanyak 1.436 jemaah calon haji yang akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang terbagi dalam 4 kloter. Seluruh jemaah calon haji kondisinya pada sehat dan hari ini sebanyak 432 calon haji ditambah 8 orang petugas haji dilepas langsung oleh Bupati menuju Embarkasi-Bekasi. Alhamdulillah pada hari ini, Senin tanggal 23 Mei 2024, jemaah haji asal Kabupaten Cianjur, kloter pertama Kabupaten Cianjur dan kloter tujuh JKS Jawa Barat akan diberangkatkan tepat pada pukul 10 dilepas oleh Bupati Cianjur Bapak Haji Herman Soeherman. Ada pun jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter JKS 07 atau kloter pertama Cianjur sebanyak 432 jemaah ditambah 8 petugas, jadi totalnya 440. Kemudian armada untuk mengantar para jemaah haji ini kita menyiapkan 12 armada. 11 armada untuk jemaah haji dan 1 armada untuk cadangan. Selain itu, sesuai arahan Presiden, pihaknya akan memberikan layanan khusus atau memprioritaskan jemaah calon haji lansia. Heri Istiawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.